Assalamualaikum, selamat datang di channel Magelang Flasher Tutorial dan sekarang di tanganku ini ada Infinix dengan serinya yaitu Hot 10S jadi handphone ini kasusnya adalah lupa kunci layarnya seperti ini kita akan coba untuk menghapus kunci layarnya tanpa menggunakan komputer jadi kali ini tutorial kita kontennya receh-receh saja oke, jadi handphone lupa kunci layarnya, sudah kita acak polanya tidak bisa metode ini bisa untuk semua model kunci layar, bisa pola pin ataupun sandi oke, sekarang kita matikan dulu handphonenya, tekan tombol power kemudian kita pilih menu matikan, kita tunggu sampai handphone ini betul-betul mati ketika handphone sudah kita matikan, sekarang kita akan masuk ke recovery mode dengan menekan kombinasi tombol, yang pertama yaitu kita tekan tombol volume atas dan juga tombol power, jadi kita tekan dan tahan kedua tombol sampai handphone muncul logo Infinix, kemudian dengan cepat kita lepaskan tombol powernya jangan kita lepas dulu sebelum muncul logo Infinix di layarnya kalau sudah muncul logo Infinix, bisa kita lepaskan tombol powernya namun tetap kita tahan tombol volume atas sampai muncul tampilan no comment seperti ini selanjutnya kita akan masuk ke recovery mode dengan kombinasi tombol yang kedua yaitu menekan tombol power, tombol volume atas dan melepaskan volume atas, kemudian melepaskan power jadi yang pertama kita tekan power dulu, kemudian tekan volume atas lepaskan volume atas dan lepaskan power jadi seperti itu ya, power, volume atas, lepaskan volume atas lepaskan power lagi kita coba sekarang, kita tekan tombol power dulu kemudian setelah tombol power kita tekan lanjut dengan menekan tombol volume atas, kemudian lepaskan volume atas dan lepaskan power, sampai handphone masuk ke recovery mode seperti ini sekarang kita lakukan web data dengan memilih menu web data slash factory reset arahkan ke bawah menggunakan tombol volume bawah tinggal kita geser saja ke menu web data slash factory reset untuk OK-nya tekan saja tombol power kemudian turunkan lagi dengan tombol volume bawah ke menu factory data reset klik tombol power lagi untuk OK dan kita tunggu sampai processing wipe datanya selesai kita klik OK dulu di factory reset dan ini dia wiping data, formatting data kalau sudah selesai untuk format datanya kita pilih menu reboot system now untuk merestart handphone ini jadi tekan tombol power lagi pada menu reboot system now tadi kemudian handphone akan restart dan melakukan proses loading yang lumayan lama jadi bisa kita tunggu proses loadingnya letakkan saja handphonenya kemudian nanti kita akan set up handphone ini sampai ke tampilan menu tapi kita tidak tahu apakah handphone ini bisa kita set up sampai ke tampilan menu atau tidak karena biasanya handphone android yang terkunci kemudian lupa kunci layarnya di dalamnya sudah terlogin akun google yang nantinya akun google ini juga meminta verifikasi untuk melanjutkan proses setupnya sampai ke tampilan menu oke ini dia setelah selesai proses loadingnya tinggal kita set up saja handphone ini langsung bisa kita angkat dulu handphonenya kita set up apakah bisa masuk langsung ke tampilan menu atau tidak oke kita mulai dari sekarang kita angkat dulu handphonenya untuk bahasa langsung ke Indonesia saja kemudian klik mulai kemudian pilih negara Indonesia klik berikutnya kita tunggu sebentar dan di halaman sambungkan wifi ini tidak ada menu untuk melewati halaman ini kita dipaksa untuk mengkonekkan handphone ini ke jaringan internet bisa menggunakan wifi ataupun data seluler kita akan coba untuk konekkan handphone ini ke jaringan wifi saja biar cepat proses setupnya oke setelah terhubung ke jaringan internet dia otomatis berganti halaman kemudian kita lanjutkan lagi untuk proses setupnya ada keterangan menyiapkan ponsel Anda dan perhatikan di pojok kiri atas layarnya ada logo gembok menandakan jika handphone ini terkunci sesuatu biasanya terkunci akun dan akun yang ada di HP Infinix biasanya hanya akun Google saja nanti kita akan cek bareng-bareng jadi untuk verifikasi akun Google itu jika teman-teman masih ingat akun Google yang sebelumnya sudah terlogin di handphone ini silahkan nanti bisa langsung diloginkan saja diketikkan email Google-nya kemudian passwordnya dan lanjutkan proses setupnya sampai ke tampilan menu namun jika ternyata lupa akun Google-nya bagaimana tetap tenang selalu ada solusi di channel Magelang Flasher pada video berikutnya kita akan memberikan cara untuk bypass akun Google pada handphone Android Infinix dengan seri Hot 10s ini oke kita tunggu dulu sampai proses loadingnya selesai kemudian disini ada halaman salin aplikasi dan data kita pilih jangan salin saja dan ternyata kita masih diminta lagi untuk konfirmasi kunci layar jelas kita tidak tahu karena memang kasus awal handphone ini adalah lupa kunci layarnya lalu jika kita perhatikan di bawah pola kunci layarnya ini ada menu gunakan akun Google saya kita bisa klik menu ini kemudian kita akan dialihkan ke halaman verifikasi akun Anda jadi di halaman inilah kita diminta untuk meloginkan akun Google jika masih ingat akunnya silahkan diloginkan aja email dan juga passwordnya lalu lanjutkan setup sampai ke tampilan menu namun jika lupa akun Google-nya besok kita akan berikan tutorial cara bypass akun Google pada Infinix Hot 10s bisa teman-teman cek tutorialnya di pojok kanan atas video ini untuk link cara bypass akun Google pada Infinix Hot 10s atau di bawah video ini pada kolom deskripsi oke terima kasih sudah menyimak video ini sampai disini dulu dan mudah-mudahan memberikan manfaat sampai jumpa di video selanjutnya dari channel Magelang Flasher ingat tetap jaga harga servisan dan akhir kata dari kami Wassalamualaikum tentu saja selalu mantap jiwa terima kasih sudah menonton